Dia seorang tokoh yang tak terlupakan dalam sejarah ilmu pengetahuan. Merupakan salah satu figur paling menonjol dalam perkembangan teknologi pada abad ke-19. Tumbuh dalam keluarga yang berdedikasi pada bidang ilmu pengetahuan, semangatnya membawanya menjelajahi berbagai disiplin ilmu. Ia memiliki lebih dari 350 patent atas berbagai penemuan di berbagai bidang, yang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu ilmuwan terkemuka pada masanya. Alfred Nobel adalah seorang ahli kimia, insinyur, dan industrialis yang lahir pada tanggal 21 Oktober tahun 1833 di Stockholm, Sweden. Alfred merupakan putra keempat dari Immanuel dan Caroline Nobel. Ayahnya juga merupakan seorang ilmuwan dan insinyur yang memiliki delapan anak. Sewaktu kecil, Alfred sering sakit-sakitan. Namun dia sudah menunjukkan kecerdasannya. Dia tertarik pada bahan peledak dan belajar tentang dasar-dasar teknik dari ayahnya. Sementara itu, ayahnya sering mengalami kegagalan dalam berbagai bisnis, hingga pindah ke Saint Petersburg, Rusia, pada tahun 1837. Di sana ia sukses sebagai produsen ranjau peledak dan peralatan mesin. Pada tahun 1842, keluarga Nobel meninggalkan Stockholm untuk mengikuti sang ayah di Saint Petersburg. Dengan kondisi ekonomi keluarga yang lebih baik, Immanuel mampu membayar guru-guru privat untuk anak-anaknya. Pada usia 16 tahun, Alfred menguasai ilmu kimia dan fasih berbahasa Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, dan Sweden tentunya. Pada tahun 1850, Alfred Nobel meninggalkan Rusia menuju Paris untuk memperdalam ilmu kimianya selama setahun. Dan kemudian ia bekerja di perusahaan kapal perang di bawah arahan John Erickson. Setelah itu pada tahun 1852, Alfred kembali ke Saint Petersburg dan bekerja di pabrik ayahnya yang memproduksi peralatan militer selama Perang Crimea. Pada tahun 1856, setelah Perang Crimea berakhir, perusahaan tersebut mengalami kesulitan dan beralih memproduksi peralatan kapal uap. Namun usaha itu gagal dan akhirnya bangkrut pada tahun 1859. Selanjutnya Alfred dan orang tuanya kembali ke Sweden, namun dua saudara laki-lakinya masih tetap tinggal di Rusia untuk menyelamatkan sisa-sisa dari bisnis keluarga. Di Sweden, Alfred mulai bereksperimen dengan bahan peledak di sebuah laboratorium kecilnya. Pada saat itu, satu-satunya bahan peledak yang dapat diandalkan untuk pertambangan adalah bubuk mesiu dan senyawa cair yang baru ditemukan yakni nitroglycerin. Bahan peledak cair tersebut jauh lebih kuat, tetapi sangat berbahaya, sehingga sangat susah ditangani dengan aman. Pada tahun 1862, Nobel membangun pabrik kecil untuk memproduksi nitroglycerin, dan pada saat yang sama ia melakukan penelitian dengan harapan menemukan cara yang aman untuk mengolah bahan peledak tersebut. Pada tahun 1863, ia menciptakan detonator praktis yang dimasukkan ke dalam nitroglycerin. Detonator ini merupakan awal dari kesuksesan Nobel sebagai penemu dan pembuat bahan peledak. Namun, nitroglycerin itu sendiri masih tetap sulit untuk ditangani. Saking berbahayanya, pada tahun 1864, pabrik milik Nobel meledak yang menewaskan adik laki-laki dan beberapa orang lainnya. Meskipun demikian, Nobel tetap melanjutkan usahanya memproduksi nitroglycerin. Penemuan penting kedua Alfred Nobel adalah dinamit, pada tahun 1867. Secara kebetulan, ia menemukan bahwa nitroglycerin dapat diserap oleh kiselgur, yakni batuan sedimen alami, lunak, mengandung silika yang dapat hancur menjadi bubu halus berwarna putih. Sehingga jauh lebih aman digunakan dan lebih mudah ditangani daripada nitroglycerin murni. Nobel memberi nama temuan barunya ini dengan nama dinamit, yang dalam bahasa Yunani berarti kekuatan. Dia mematankannya di Inggris dan Amerika Serikat. Dinamit ini membuat Nobel terkenal di seluruh dunia, karena bisa digunakan dalam peledakan terowongan, penggalian terusan, pembangunan rel dan jalan raya. Selanjutnya, Nobel mulai membangun jaringan pabriknya di seluruh Eropa untuk memproduksi dinamit. Dan ia juga membentuk jaringan pemasarannya. Dia juga terus bereksperimen untuk mencari formula yang lebih baik, hingga pada tahun 1875, ia menciptakan dinamit yang lebih kuat. Kembali secara kebetulan, ia menemukan bahwa dengan mencampurkan larutan nitroglycerin dengan nitroselulosa atau dikenal dengan kertas kilat, menghasilkan bahan yang kuat, tahan air, dan memiliki daya ledak yang lebih tinggi daripada dinamit sebelumnya. Pada tahun 1887, Nobel memperkenalkan balistit, salah satu bubuk mesiu tanpa asap yang berbahan nitroglycerin. Meskipun Nobel memiliki patent untuk dinamit dan bahan peledak lainnya, produknya sering dibajak oleh perusahaan lain yang mencuri formulanya. Hal ini membuat dia terlibat banyak perselisihan. Sementara itu, saudara-saudara Nobel menggeluti bisnis kilang minyak bumi di ladang minyak yang baru ditemukan di dekat Baku, Azerbaijan dan di sepanjang Laut Kaspia. Bisnis bahan peledak Alfred Nobel yang besar, ditambah sahamnya pada perusahaan kilang minyak saudaranya di Rusia, membuatnya menjadi kaya raya. Pada tahun 1893, ia tertarik dengan industri senjata. Dan tahun berikutnya, ia membeli pabrik besi di Bofors, yang menjadi inti dari pabrik senjata Bofors yang terkenal. Selain bahan peledak, Nobel membuat banyak penemuan lain, seperti sutra dan kulit sintetis. Secara keseluhan ia telah mendaftarkan lebih dari 350 patent di berbagai negara. Secara kepribadian, Nobel merupakan orang yang unik dan seringkali membingungkan rekan-rekannya. Meskipun bisnisnya mengharuskan dia untuk sering berpergian dan punya banyak relasi, tapi ia tetap menjadi seorang penyendiri yang kesepian dan rentan terhadap serangan depresi. Dia tidak pernah menikah, dan lebih memilih kebahagiaan dalam berkarya daripada dalam ikatan romantis. Ia juga memiliki bakat dalam sastra dan menulis drama, novel, dan puisi, yang semuanya tidak pernah diterbitkan. Nobel memiliki energi yang luar biasa dan sulit ditandingi di saat bekerja. Di antara rekan-rekannya, ia memiliki reputasi sebagai seorang liberal atau bahkan sosialis. Tetapi ia sebenarnya tidak percaya pada demokrasi, menentang hak pilih untuk wanita, dan mempertahankan sikap paternalisme yang baik terhadap karyawannya. Pada tahun 1896, Nobel yang mengidap penyakit jantung dan hipertensi meninggal karena pendarahan otak di Sanremo, Italia. Saat kematiannya, kerajaan bisnisnya di seluruh dunia terdiri dari lebih dari 90 pabrik yang memproduksi bahan peledak dan amunisi. Ia mewariskan seluruh kekayaannya kepada keluarganya, teman-teman, dan publik dalam bentuk organisasi untuk penghargaan internasional yaitu penghargaan Nobel. Alasan Nobel mendirikan penghargaan yang memakai namanya menimbulkan tanda tanya. Ia sangat tertutup tentang dirinya sendiri, dan ia tidak berbicara kepada siapapun tentang keputusannya dalam beberapa bulan sebelum kematiannya. Asumsi yang paling masuk akal adalah insiden aneh pada tahun 1888 yang mungkin telah memicu sumbangannya untuk penghargaan Nobel. Pada tahun itu, salah satu saudaranya meninggal di Paris, Perancis. Surat kabar Perancis menulis kematian saudaranya itu sebagai kematiannya. Salah satu surat kabar menampilkan headline, Pedagang Kematian Telah Mati. Mungkin tujuan Nobel mendirikan penghargaan ini adalah untuk menghindari reputasi buruk setelah kematiannya seperti yang ditulis oleh surat kabar tersebut. Yang pasti, penghargaan yang ia dirikan itu mencerminkan minatnya dalam bidang fisika, kimia, fisiologi, dan sastra. Juga ada banyak bukti bahwa persahabatannya dengan aktivis anti-perang dan kekerasan Austria terkenal, Bertha von Sutner, menginspirasi dia untuk mendirikan penghargaan perdamaian. Namun Nobel sendiri tetap menjadi sosok yang penuh paradoks dan kontradiksi. Seorang pria jenius yang kesepian, setengah pesimis dan setengahnya lagi idealis, menciptakan bahan peledak kuat yang digunakan dalam perang modern, tetapi juga mendirikan penghargaan paling bergensi di dunia untuk jasa intelektual yang diberikan kepada kemanusiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!